Ketemu lagi dengan saya dalam channel Mangaso Kali ini kita akan mempraktekkan cara pemangkasan kopi Arabica Untuk mendapatkan buah kopi yang berkualitas tinggi dan bermutu baik Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share kepada teman anda Ini adalah kopi Arabica Gintamani Kopi ini sudah habis buahnya dan kita akan melakukan pemangkasan Tujuan dari pemangkasan itu adalah untuk mendapatkan hasil dari buah kopi yang berkualitas tinggi dan bermutu baik Untuk itu perlu kita memotong dari cabang-cabang yang tidak berguna Seperti cabang yang satu ini, cabang wiwilan namanya Juga cabang yang kecil-kecil, cabang cacing dan cabang balik serta cabang yang sudah tidak produktif Untuk pemangkasan ini, kita akan mulai dari cabang-cabang kecil ini dan cabang balik ini tidak akan berbuah Dia hanya akan menyedot unsur hara serta kandungan sat-sat di dalam tanah Dan juga dia akan menghalangi proses dari penyerbuan bunga kopi untuk menjadi buah Untuk itu, cabang-cabang yang kecil dan tidak berguna harus kita potong Ini kita mulai memotong cabang wiwilannya Ya, kita potong Terus cabang seperti ini juga, cabang balik ini kita akan potong Supaya dia tidak menutupi dari penyinaran ke dalam Juga cabang-cabang yang cacing, yang kecil-kecil ini kita potong juga Ya, yang ini cabang cacing, kita potong Ini juga cabang baliknya Kita akan potong Ya, cabang cacing juga Ini kecil-kecil Ini ada cabang wiwilan lagi Kita potong Ya, lagi satu Ya, kita potong Cabang wiwilan ini dia akan menyedot usur hara yang banyak Dia akan tumbuh besar ke atas Dan dia akan memperlamat proses dari tumuh jarang-jarang kipas yang ke samping Kita potong saja Ini adalah cabang-cabang yang kecil Cabang cacing namanya Dan cabang ini tidak akan berbuah Dia hanya akan menyedot usur hara Kita akan pangkas yang ini Kita potong Kalau yang ini cabang utama, ini cabang kipasnya Ini baru berbuah Dia sudah nampak bunganya Ya, ini cabang-cabang cacingnya Kita akan potong Mulai lagi Kita potong Satu persatu kita potong Ini juga cabang cacing Ini cabang cacing Ini ada cabang balik satu ini Kalau masih kecil dia mengarah ke batangnya Kita potong saja Ya Ini cabang-cabang yang kecil ini Dia hanya akan menyedot usur hara Dan akan Menutupi Cahaya matahari Yang masuk Ya, ini sudah Mulai masuk cahayanya Kita sekarang potong Cabang yang tidak produktif Yang sudah tua Ya, kita potong Ini juga cabang yang sudah tidak produktif Yang sudah tua Cabang ini Kalau dibiarkan Masih juga Tidak berbuah Ya Demikianlah Pemengkasan dari kopi Arabika Ini sekarang Sudah selesai pemengkasannya Sudah bersih Semua cabang-cabang cacing Cabang wiwilan Cabang Balik dan cabang Yang tidak produktif Yang sudah tua Sudah kita potong Sekarang sudah Persis Cahaya matahari Sudah mulai Bisa masuk Dan Ini sudah mulai Berbunga Ada cabangnya Dan Ini akan Mempermudahkan Proses penyerbuan Untuk Menghasilkan buah Yang lebih baik Demikianlah Dari pemengkasan Denik pemengkasan Kopi ini Terima kasih telah Menonton channel ini Semoga bermanfaat Dan berguna Nanti Di tempat Kita masing-masing Jangan lupa Tonton video berikutnya Terima kasih Tonton video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton